selamat berjumpa di hanan review sesuai judul ya dimulai di sisi pencahayaan masa depan sudah projector dengan ada ini eh gak ada di arealnya di areal baru ada di facelift paling terakhir lampu senja lampu sein di bawahnya lampu foglamp ada list krumenya grill depan dilapisi krum dengan Black Glossy seperti ini tampang depannya varian RS di depan ada wiper 2 untuk ban berukuran 185 x 65 R15 untuk merek banyak Tekno Tekno dari Bridgestone velaknya seperti ini tuton bautnya ada empat untuk pengereman depan cakram sedangkan belakang masih romok di sampingnya ada talang air di bawahnya ada saikat kaca memandang masa lalu kaca spion suwarna bodi dengan lampu sen melipatnya masih manual tarikan pintu door handle model tarik suwarna bodi sudah ada immobilizernya juga ini dia Intelernya atau dashboardnya yang berwarna hitam dengan begs bentuk joknya seperti ini model model pocong headrestnya masih nyatu untuk bahan fabric pengaturannya masih manual sandaran dan posisi di dot rim depan berbahan plastik semuanya plastik di sini di depan tombol power window ada empat yang auto itu cuma dipengemudi aja ngunci jendela ngunci pintu pengaturan kaca spion belum ada belipat spion otomatis di bawahnya ada speaker penyimpanan botol penyimpanan lain di sini polos enggak ada tombol apa-apa ini ini harusnya buat VSI atau stability control masih kunci colok untuk kunci seperti ini bukan kunci kunci aslinya ini kunci ganti sepertinya kunci aslinya hilang makanya diganti flipkey lumayan modern ini dia setirnya tiga palang suara klaksonnya seperti itu dengan fitur selamatan airbag kantung udara ada kedua kanan dan kiri saja di sebelah kanan polos enggak ada tombol apa-apa di sebelah kiri ada tombolnya untuk varian RS ganti channel volume muda untuk setir bahan biasa belum kulit setir bisa diatur teal naik turun tapi nggak bisa telescopic hanya teal steering saja saklar di sebelah kanan untuk lampu-lampu utama lampu sein sedangkan di sebelah kiri pembersih kaca wiper yang sudah intermittent dan pengaturan wiper belakangnya seperti inilah tampilan speedometernya lengkap dengan tatometer indikator metik bensin di sini di MID untuk odometer mobil ini sudah berjalan 121.000 km di sini buat tempat ngatur tripartribainnya kompetisi bahan bakarnya di tengah tombol lampu darurat lampu hazard untuk sebelum facelift yang awal-awal keluar seperti ini desain interiornya membulat di tengah sistem hiburan head unit tas screen ini asli Kenwood aftermarket menu AV auksin CD IMFM di bawahnya pengaturan AC lengkap tingkat AC suhu semburan arah AC cuman ke kaki kepala aja nggak ada difugger depan sama belakang nggak ada sirkulasi udara ini buat kayak fog rem belakang eh nggak deh di sini AC transmisi CVT dengan penyimpanan botol ada dua penyimpanan terbuka ada ini port socket power outlet 12 volt disini rem parkir model sehat disini ada penyimpanan buat di baris dua untuk bahan dashboardnya kaca plastik kaca tengah masih manual denik view pelindung sinar mentari ada kacanya lampu kabin masih warna kuning di sebelah kiri ada juga hand grip model fix seatbel model fix Hai di sini laci belum soft opening wawah Halo Halo wawak wk 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 oke disitu depan ada Twitter ada dua baiklah saya sudah di baris kedua mobil ini lihatlah ruang kaki saya lega dan untuk kurang kepala masih kecil ga di baris dua terdapat seatback pocket penyimpanan terhimpit ada dua disini penyimpanan saya bilang tadi di baris dua terdapat AC double blower sampai tiga percepatan hand grip model fix di baris baris dua jok di baris dua terdapat headrest adjustable ada dua di tengahnya gak ada ada seatbel tiga titik serta ada isofix untuk ngunci kursi bayi jok baris dua bisa diatur sandaranya disini maaf Hai maaf kalau nggak kelihatan nah rebah tuh Hai dan bisa diatur maju mundurnya ada tuasnya sini bawah bisa maju banget dan belakang sesuai selera posisi kalian Hai ini jok baris tiga nya terdapat headrest adjustable ada dua seatbel di baris tiga agak ada handgrip lampu kabin masih warna kuning di dot rim baris dua sama kayak di depan bahan plastik semua for window di bawahnya Hai ini gak ada speaker di baris dua Hai cuman di baris tiga nih sini ada penyimpanan botol dua ada cailok di baris dua belakangnya mobil ini di sisi pencahayaan masa lalu lampu rem yang belakang masih bohlam lampu sen lampu mundurnya juga ini cuman tambahan juga berfungsi RS CVT Hai di sini ada reflektor niskrum untuk kenalpot di sebelah kanan dan ada sensor pakiran dua titik ada kamera mundurnya Hai di belakang ada wiper gak ada debugger iphone stoplamp spoiler dengan antena model tiang sekarang ke bagasinya membuka ada tuasnya tinggal dibuka aja Hai apakah bisa maaf ini sempit segini bisanya kebuka nah bagas yang lumayan luas Hai dan ini jok baris tiga nya bisa dilipat dari sini tuasnya ini secara barengan ya nggak bisa terpisah melipatnya di sini terdapat penyimpanan buat dongkrak dan toolkitnya hai 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 posisi tangki bensin di sebelah kiri untuk pengaturan di di sebelah kiri sandaran dan posisi sama kayak di sebelah kanan sekarang terakhir jantung bensin atau mesin ada yang lupa tuas buka kapesin di sini di bawah transmisi metik dua pedal dan untuk tangki bensin bensin tuasnya di sini di bawah Hai berkapasitas 1500cc soac iptek l15a tenaganya 118 PS untuk kurang mesin dan kapesin ini masih dasar belum dicet rapi dan belum dikasih perendam mobil ini penggerak perada depan dan sudah menggunakan rem ABS nya disitu modulnya tak Hai teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman. Tak 1